Selama beberapa hari berturut-turut, berita kematian Marsikal penjara darah dan kehancuran 20 ribu tentara terus menyebar dan menyebar di Pulau Samsara. Belakangan, masalah ini sudah diketahui semua orang, jalanan pun membicarakannya. Warga pun bergembira dan bersemangat. Mereka semua merasa kemenangan akan datang. Tampaknya Pulau Samsara akan segera bebas. Namun, kekaisaran dan kerajaan di delapan belas wilayah, serta banyak kekuatan, khawatir dengan berita tersebut. Mereka harus memperhitungkan bahwa salah satu dari dua penguasa Pulau Samsara telah terbunuh, dan moral para prajurit yang menjaga Yudhu juga rendah. Menurut situasi saat ini, Komandan Sungai Stix tidak memiliki peluang untuk menang, dan cepat atau lambat akan kalah. Setelah lima klan menduduki Yudhu, Pulau Reinkarnasi pasti akan menimbulkan turbulensi yang hebat. Tidak hanya delapan belas wilayah yang akan diganti, banyak kekuatan juga akan disingkirkan. Khususnya, mereka yang berselisih dengan lima klan bahkan lebih bermasalah. Bahkan Kaisar Kekaisaran dan Kerajaan Tuhan khawatir dan cemas tentang nasib masa depan mereka. Terlebih lagi, banyak dewa yang kuat berpikir bagaimana lima klan kuno bisa menjadi begitu ganas. Bahkan jika mereka bersatu, mereka hanya dapat mengumpulkan lebih dari sepuluh ribu murid. Bagaimana mungkin mereka tidak menghancurkan dua puluh ribu tentara penjara Marsekal Sue? Selain itu, Marsal Penjara Darah memimpin pasukan secara langsung, dan lebih dari tiga puluh dewa yang kuat mengikuti. Tidak mungkin mengalahkan Marsal Penjara Darah dengan para dewa dari lima klan kuno, apalagi memusnahkan mereka semua. Semuanya aneh dan sulit dipercaya. Beberapa raja Tuhan yang lebih cerdas dan fleksibel, mau tak mau menebak bahwa pasti ada master di belakang lima klan yang bisa membantu. Berapa tinggi pria itu, pasti lebih kuat dari Marsekal Penjara Darah. Saat ini, tampaknya hanya ada satu pemain kuat dengan motivasi dan kemungkinan terbesar untuk pindah. Itu adalah dewa pedang yang terkenal dan berkuasa di dunia. Dugaan ini membuat banyak orang kuat heboh, heboh, dan ada pula yang gelisah. Segera, rumor bahwa Dewa Pedang datang ke Pulau Samsara adalah bahwa Dewa Pedang membunuh Marsal Penjara Darah dan mulai menyebar ke Pulau Samsara. Rumor tersebut bermula dari mulut banyak kekuatan dan orang yang berkuasa, namun sangat populer di kalangan masyarakat Pulau Samsara, dan memiliki efek yang sangat sensasional. Jadi, tujuh atau delapan hari kemudian, berita bahwa pemimpin penjara darah dan 20 ribu tentara telah dihancurkan akhirnya memudar. Rumor tentang Dewa Pedang kembali meledak di Pulau Samsara. Ratusan juta orang kembali bersorak dan merayakan serta mendiskusikan berita tersebut dengan sengit. Hampir semua orang pernah mendengar nama dan legenda Dewa Pedang, dan lebih dari 90 persen masyarakat sangat mendambakan dan menantikan kedatangan Dewa Pedang. Di mata mereka, Dewa Pedang adalah juru selamat dan satu-satunya harapan untuk menyelamatkan Pulau Samsara. Selama Dewa Pedang muncul di Pulau Samsara, komandan sungai Styx dan pasukannya pasti akan di kalahkan. Karena kabarnya Dewa Pedang telah datang ke Pulau Samsara. Sudah jelas dengan sendirinya mengapa lima klan kuno mampu menghancurkan marsal penjara darah dan menghancurkan 20 ribu tentara. Oleh karena itu, desas-desus yang tampaknya tidak dapat dipercaya ini tersebar luas di kalangan masyarakat, dan masyarakat sangat ingin mempercayainya. Tentu saja, komandan sungai Styx, yang merupakan ibu kota dunia bawah, juga mendengar desas-desus tersebut. Faktanya, dia sudah menebak kemungkinannya. Bahkan ketika dia mendengar berita dari dunia luar, dia tidak bereaksi banyak. Apa yang harus dia lakukan atau apa yang harus dilakukan? Tapi itu adalah para jenderal dan orang-orang yang ditempatkan di ibu kota Yudu, selusin master domain, patriark dan tetua dari beberapa klan kuno, dan banyak dewa dan raja. Agak bingung. Meskipun, sejak beberapa bulan yang lalu, orang-orang memperkirakan Dewa Pedang akan menyerang Pulau Samsara di masa depan. Tapi semua orang kebetulan dan berharap hari itu akan datang nanti. Sekarang, berita bahwa Dewa Pedang datang ke Pulau Samsara keluar, dan semua orang menjadi bingung. Tidak mungkin, kredibilitas berita ini terlalu tinggi. Kalau tidak, tidak mungkin menjelaskan bagaimana Marsal Penjara Darah dan 20 ribu tentara akan dihancurkan. Memikirkan ketenaran Dewa Pedang, segala macam keajaiban dan legenda yang diciptakan oleh Dewa Pedang, orang-orang kuat dan prajurit Raja Dewa semuanya merasakan nafas sejuk di punggung mereka. Secara alami, moral Garnison terus menurun, dan seluruh kota Yudu menjadi panik dan suasana menjadi sangat tegang dan menyedihkan. Dalam situasi ini, para jenderal dan jenderal sungai reinkarnasi terus-menerus ditegur. Namun, dampaknya sangat kecil, dan puluhan ribu petugas serta prajurit masih dalam keadaan depresi dan panik. Sepuluh hari telah berlalu. Susunan pertahanan Gua Pinus Kuno telah dikembalikan ke keadaan semula di bawah perbaikan Kepala Klan Songhe, banyak pena tua dan diaken. Para murid dan tahanan berkebangsaan Songhe semuanya berada di pintu tertutup untuk penyembuhan dan pemulihan, menunggu datangnya perang dunia berikutnya. Di sisi lain, Kepala Empat Klan Kuno melaporkan pergerakan mereka ke Jitiansing setiap beberapa hari. Mereka telah kembali ke gua masing-masing satu demi satu. Mereka telah memilih lebih dari dua ribu murid dan bersiap untuk bergegas ke Gua Pinus Kuno. Setelah sekitar delapan hari, mereka akan dapat berkumpul di Gua Pinus Kuno. Pada saat yang sama, Namong Nihuang dan Namong Ao, Del juga berturut-turut membalas Jitiansing, melaporkan kemajuan misi mereka. Beberapa hari yang lalu, tak lama setelah perang berakhir, Jitiansing memberi mereka perintah dan tugas. Meskipun demikian, rencana Jitiansing selanjutnya adalah memimpin lebih dari sepuluh ribu tentara dari lima klan kuno untuk mengambil alih delapan belas wilayah satu per satu, dan akhirnya menyerang pulau reinkarnasi. Namun sebelum itu, dia harus membuat situasi di Samsara semakin kacau. Pada saat yang sama, tekanan juga perlu diberikan pada delapan belas gubernur yang ditempatkan di Yudu. Dia membiarkan Namong Nihuang, Namong Ao, Zan Wudi, Lan Kei dan Wei Cipo menggunakan penyamaran dan penyamaran untuk menyusup ke area rahasia di berbagai wilayah, dan menggunakan penyembunyian dan pembunuhan untuk menciptakan kekacauan. Jika Anda bisa masuk ke rumah Master Domain dan membunuh beberapa penjaga, tentu saja itu yang terbaik. Singkatnya, kita harus membuat setiap daerah menjadi kacau. Delapan belas gubernur yang ditempatkan di ibu kota Yudu pasti akan merasa khawatir ketika mengetahui terjadi sesuatu di wilayahnya. Mungkin karena keagungan dan komando Panglima Sungai Styx, mereka tidak berani meninggalkan Yudu. Namun antara mereka dan komandan Styx, pasti akan terjadi keretakan dan kontradiksi. Singkatnya, Ji Tian Xing mempercayakan tugas tersebut kepada lima dewa muda dan membiarkan mereka bermain dengan bebas. Dua hari ini, dia menerima balasan dari Namong Ao dan lainnya, dan ternyata efeknya sangat bagus. Lima dewa muda menciptakan kekacauan di berbagai daerah dengan berbagai cara dan cara yang berbeda, dan membunuh lebih dari selusin jenderal dan komandan. Khususnya, Namong Ao adalah yang paling berani. Dia bahkan menyelinap ke rumah Yuzu di area tertentu dan berpura-pura menjadi kapten penjaga di rumah Yuzu. Dia tidak hanya membunuh kedua jenderal tersebut, tetapi juga menghancurkan rumah harta karun Yuzufu, yang membuat seluruh Yuzufu penuh dengan burung dan anjing. Ribuan penjaga yang tertinggal saling menyerang dan mengkritik. Itu sangat meriah. Akibatnya, beberapa daerah menjadi kacau. Setelah berita itu tersebar, dengan cepat menyebar ke kota Yudu. 4242 Penampilan luar biasa dari lima dewa muda ditegaskan dan dipuji oleh Ji Tian Xing. Mereka sangat berguna, tak kenal lelah karena terus menjangkiti wilayah lain. Namong Ao, khususnya, menggabungkan kesombongan, keberanian, kehatian-kehatian, dan kegilaan menjadi satu, dan menggunakan segala macam ide dan cara yang cerdik untuk merugikan daerah lain. Beberapa hari kemudian, kerusuhan terjadi di beberapa daerah, dan perselisihan internal pun terjadi di kedua prefektur tersebut. Dengan cara ini, separuh pulau Samsara menjadi berantakan. Setelah beritanya tersebar, orang-orang pun membicarakannya, atau berbangga. Mereka tidak tahu bahwa ada seseorang yang sengaja menyabotase. Mereka hanya mengira bahwa mereka adalah tentara yang tinggal di prefektur di berbagai daerah. Mereka takut akan keagungan Dewa Pedang, dan mereka memiliki perbedaan dan kontradiksi satu sama lain. Setelah berita itu menyebar ke kota Yudhu, beberapa pemilik domain merasa khawatir. Meskipun keluarga mereka dan pasukan utama elit di bawah komando mereka ditempatkan di kota Yudhu. Tapi daerah itu adalah wilayah mereka, dan rumah Tuhan prefektur adalah rumah mereka. Para penjaga, prajurit, dan pelayan yang tinggal di rumah Tuhan juga merupakan pelayan mereka yang paling dapat diandalkan, bukan anak-anak terlantar. Mendengar adanya kebakaran di halaman belakang, bahkan para penjaga dan pelayan pun saling serang dan adu mulut. Para master domain itu sangat cemas hingga mata mereka merah. Satu demi satu, mereka mengirim pesan kepada Yu Jian, menanyakan para petugas dan orang-orang yang tinggal di rumah Tuhan untuk waktu yang lama. Apa yang telah terjadi? Namun, para penjaga dan petugas terbagi menjadi beberapa kelompok, masing-masing bersikeras pada perkataannya sendiri, saling meragukan dan mengkritik. Mereka berada dalam kekacauan, dan mereka tidak dapat menjelaskan dengan jelas. Bahkan jika penguasa wilayah memerintahkan mereka untuk berdamai seperti sebelumnya, dan menjaga rumah penguasa dengan sekuat tenaga, tidak ada yang mematuhinya. Bahkan, ada dua pengawal tertinggal dan jenderal pemerintah prefektur yang membelot. Perintah jarak jauh dan mediasi dari master domain tersebut tidak ada gunanya. Jika Anda ingin sekali marah, Anda hanya bisa menemui komandan Sungai Stix. Mereka bermaksud meminta komandan Sungai Stix untuk mengizinkan mereka kembali ke rumah Yuzu dan pergi untuk memadamkan perselisihan internal secara langsung. Tapi hasilnya bukan kecelakaan yang ditolak, tapi juga dimarahi oleh komandan Sungai Stix. Komandan Sungai Stix dapat melihat dengan jelas bahwa lima klan kuno lah yang sengaja mengirim orang untuk membuat masalah, hanya untuk memaksa mereka kembali ke wilayah masing-masing. Jika mereka tidak bisa menahan nafas dan kembali ke prefektur masing-masing, mereka pasti akan dibunuh oleh lima klan kuno. Komandan Sungai Stix benar, dan ini juga ada dalam rencana Jitian Sing. Jika ada master domain yang meninggalkan Yuzu dan bergegas kembali ke rumah master domainnya, Jitian Sing pasti akan menyusulnya dan menaklukkannya. Untuk menakut-nakuti para master domain tersebut, komandan Sungai Stix mengatakan bahwa mengambil Ali adalah pembunuhan. Para master domain itu benar-benar tertipu. Sejalan dengan gagasan untuk melindungi nyawa mereka, mereka tidak berani kembali ke rumah Tuhan lagi. Tapi mereka sangat tidak mau, jadi mereka bertanya kepada komandan Stix apa yang harus dilakukan. Mungkinkah para penjaga dan prajurit yang tinggal di rumah Tuhan saling berkelahi, lalu membelot dan berkelahi satu sama lain? Jika ini masalahnya, seluruh rumah Tuhan berada dalam kekacauan, bukan? Komandan Sungai Stix tidak menjawab pertanyaan ini. Dia hanya membicarakan hal lain dan bersusah payah untuk mencerahkan beberapa master domain. Singkatnya, yang ingin dia ungkapkan adalah dia ingin membuat beberapa master domain tinggal di kota Yudu dan menjadikan kota Yudu sebagai prioritas. Adapun prefektur dan wilayahnya, mereka hanya bisa menyerah untuk saat ini. Bagaimanapun, kota Yudu harus dilestarikan. Selama Anda menang, Anda masih memiliki wilayah Anda. Jika kota Yudu diduduki dan pihak Anda dikalahkan, delapan belas wilayah akan jatuh, dan tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri. Para master domain itu tidak bodoh. Mereka segera menemukan kebenaran dan memahami arti dari komandan Sungai Stix. Meski merasa tidak nyaman, mereka tidak punya pilihan selain mengikuti perintah komandan Stix dan tetap tinggal di kota Yudu. Adapun kerusuhan di wilayah mereka sendiri dan rumah prefekt, mereka tidak berdaya dan harus membiarkannya berlalu. Sepuluh hari berlalu dalam sekejap. Dua puluh hari telah berlalu sejak jatuhnya penjara Marsikal Sue dan dua puluh ribu tentara. Pulau Samsara masih ramai dan berisik, ratusan juta orang masih membicarakan segala macam berita. Namong Nihuang dan Namong Ao antara lain masih berkeliaran antar daerah, berusaha membuat onar dan sabotase, berusaha membuat delapan belas daerah menjadi kacau. Para leluhur dan tetua dari empat klan kuno, bersama dengan murid elit terpilih mereka, bergegas ke Gua Pinus Kuno untuk berkumpul. Kempat Patriark menghubungi dan berdiskusi secara pribadi, dan jumlah murid yang dipilih oleh setiap keluarga adalah sekitar 2.500. Jumlah murid dari empat klan hanya 10.000. Dengan demikian, dapat menunjukkan tekad keempat klan untuk mendukung dan ikuti Dewa Pedang. Ribuan orang akan tertinggal, dengan kekuatan yang cukup untuk melindungi Gua dan rumah mereka. Lagi pula, setelah empat leluhur pergi dengan kekuatan utama elit, Gua empat klan kuno ditutup satu demi satu. Klan yang tersisa tidak lagi keluar masuk, mengandalkan barisan pertahanan Dong Tian, dan tidak takut dengan invasi asing. Tidak ada yang bisa menyerang kecuali komandan Stix memimpin pasukan untuk menyerang. Pagi hari itu, para kepala dan tetua dari lima klan kuno berkumpul di aula diskusi. Ji Tian Xing duduk di puncak tahta dan mendengarkan segala macam laporan intelijen. Dia cukup puas dengan efisiensi dan tekad empat klan kuno. Setelah melaporkan berita tersebut, para leluhur dari empat klan kuno memberikan saran kepada Ji Tian Xing satu demi satu, meminta ekspedisi. Mereka tidak sabar untuk berjuang dan membuat perbedaan. Oleh karena itu, Ji Tian Xing berkata kepada orang banyak, waktunya telah tiba, pasukan kita mencukupi, dan opini publik serta reputasi masyarakat telah mencapai puncaknya. Pada saat ini, ini adalah waktu terbaik bagi kita untuk berperang. Titik, Patriark Song He, hari ini Anda telah memilih seribu murid untuk mengikuti pasukan. Karena empat klan kuno memiliki 2.500 orang, tentu saja klan Song He juga memiliki begitu banyak orang. Namun, sebelumnya ada sekitar 1.500 tahanan yang bersumpah setia kepada Ji Tian Xing. Setelah pemulihan dan penyembuhan, mereka memulihkan sebagian besar efektivitas tempurnya. Oleh karena itu, masyarakat Song He hanya perlu mengirimkan seribu murid. Kepala keluarga Song He juga memahami bahwa ini adalah belayan Dewa Pedang kepada orang-orang Song He. Dia sangat bersyukur dan sujud menerima perintahnya. Kemudian, Ji Tian Xing berkata kepada orang banyak, jumlah perwira dan orang yang dapat dimobilisasi di bawah Liga akan mencapai sekitar 12.500, yang lebih dari cukup untuk menaklukkan berbagai wilayah. Bagaimanapun, para penguasa dan elit dari 18 wilayah tersebut memiliki sudah lama terkonsentrasi di kota Yudhu. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk membagi pasukan menjadi dua cara dan mengambil alih 18 wilayah dengan kecepatan tercepat. Kosongkan semua rumah prefek, bubarkan pasukan di bawah mereka, dan larang semua 18 prefektur. Mengingat 18 master domain semuanya berada di kota Yudhu, dan semua prefektur tidak memiliki kepala dan tidak dapat menerimanya, Ji Tian Xing mengeluarkan perintah tersebut. Namun, beberapa pemimpin klan tergerak. Beberapa orang mau tidak mau memusulkan, Tuan Dewa Pedang, cepat atau lambat 18 master domain itu akan mati. Setelah kita menduduki berbagai wilayah, kita harus menempati rumah master domain dan memilih kembali pemimpin domain baru. 4243 Pikiran para leluhur sudah diketahui semua orang. Saya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membagi 18 wilayah Pulau Samsara dan mengendalikannya di tangan mereka sendiri. Bagaimanapun, Dewa Pedang memiliki lima klan di bawah komandonya. Jika Anda memilih master domain baru, Anda pasti akan memilih salah satunya. Selain itu, tidak ada pilihan dan metode yang lebih baik. Beberapa patriark menantikannya, berpikir bahwa mereka pasti akan melakukannya. Tanpa diduga, Jitiansing dengan tegas menolak kelamaran tersebut. Masih ada puluhan ribu tentara yang menjaga kota Yudu, dan kami berjumlah 12.500 orang, yang mana sangat miskin. Jika kami menduduki 18 prefektur, kami pasti akan membubarkan lebih banyak kekuatan. Orang-orang untuk menyerang kota Yudu, dan membiarkan ribuan tentara menghadapi puluhan ribu pasukan musuh. Perang baru saja dimulai, dan hasilnya masih belum diketahui. Harap singkirkan pemikiran hati-hati Anda. Jitiansing tidak menyelamatkan mukanya selama beberapa waktu patriark dan secara langsung mengungkapkan ide-ide mereka. Tiba-tiba, beberapa leluhur merasa malu dan berjalan kembali sambil tersenyum. Selanjutnya, Jitiansing mengumumkan keputusan untuk memisahkan pasukan. Dia secara pribadi akan memimpin pasukan besar di sekitar sembilan wilayah di sekitar kota Yudu untuk menaklukkan dan melenyapkan satu per satu. Tentaranya terdiri dari orang Qianlon di wilayah Yinlong dan keluarga Kuisi di wilayah Kuisan, yang berjumlah lima ribu orang. Pasukan lainnya, dipimpin oleh Patriark Songhe, terdiri dari Songhe, Liu Sa dan Taring. Meskipun ada kesenjangan antara jumlah kedua pasukan, kelompok Qianlon dan klan Kuisi setuju untuk mengikuti Jitiansing. Yang terpenting, kepala suku Qianlon dan kepala suku Kui adalah dua duri. Salah satu dari mereka jujur dan memiliki temperamen yang panas, sementara yang lain memiliki hati yang besar dan pemikiran yang mendalam. Jitiansing harus membawa mereka secara langsung untuk memastikan tidak ada kecelakaan. Kesetiaan klan Songhe kepadanya terlihat jelas bagi semua orang. Liu Sa dan Taring juga lebih patuh, dan jarang berinisiatif mengambil inisiatif. Juga relatif mudah untuk menerima bahwa murid dari kedua klan ini mengikuti lagu klannya dan menerima perintah dari Bapak Bangsa. Ini mengakhiri diskusi. Jitiansing balas melambai kepada semua orang dan memerintahkan dia keluar setelah empat jam. Di malam hari, matahari terbenam. 12.500 tentara dari lima klan mengambil lima kapal perang dan berlayar keluar dari Gua Pinus Kuno. Naga Putih mengendalikan kapal perang Tushen, membawa Jitiansing, dan memimpin kapal perang klan Qianlon dan keluarga Kui ke utara dengan kecepatan tinggi. Pemimpin klan Songhe memimpin orang Liu Sa dan anak-anak Fang untuk membentuk armada tiga kapal perang dewa dan terbang menuju Barat Daya. Tujuan dan tugas Jitiansing adalah menaklukkan sembilan wilayah di lingkaran dalam dengan kota Yudu sebagai pusatnya. Tujuan Songhe, Liu Sa dan Taring adalah menaklukkan sembilan wilayah terluar. Sebagai perbandingan, dibutuhkan waktu lebih lama untuk mengejar lingkar luar. Namun, sembilan wilayah yang menaklukkan lingkaran dalam akan menanggung lebih banyak bahaya dan dapat disergap oleh komandan Stix kapan saja. Beberapa jam kemudian, armada yang dipimpin oleh kepala keluarga Songhe tiba di sasaran pertama pertempuran, rumah penguasa prefektur di wilayah Songbai. Selama ribuan tahun, kepala keluarga Songhe dikenal sebagai lelaki tua yang keras kepala dan keras kepala. Dia selalu menolak untuk menyerah pada komandan Sungai Stix. Penguasa wilayah Pinus dan Cemara adalah doglek dari komandan Sungai Stix dan pelayan setia. Oleh karena itu, hubungan antara masyarakat Songhe dengan penguasa kawasan Pinus dan Cemara sangat kaku dan sering terjadi gesekan dan perselisihan. Entah sudah berapa kali, murid-murid masyarakat Songhe bermimpi untuk memundurkan diri dari Yuzufu dan membunuh Songbai Yuzufu. Kini keinginan mereka menjadi kenyataan. Meskipun kita tidak bisa tenang untuk saat ini, tidak ada cara untuk membunuh Tuan Songyu. Ketiga kapal perang tersebut tiba di luar istana utama kawasan Songbai dan mengatur formasi serangan mereka di langit. Yuzufu ada di dalam gua. Pintu masuk gua dijaga oleh penjaga sepanjang tahun. Namun, karena ahli lagu dan Cemara pergi ke Yudu oleh Feng Zhao, dia menutup kediamannya. Secara alami, para penjaga yang menjaga pintu masuk rumah utama domain juga mundur ke dalam gua. Melihat barisan pertahanan Yuzufu dibuka, pintu masuk gua ditutup, dan tidak ada penjaga di sekitarnya, kepala keluarga Songhe dengan tegas memerintahkan penyerangan. Jika pihak lain ingin bersembunyi di rumah Tuhan dan tidak muncul, dia menerobos barisan dan membunuhnya. Adegan ini, dan penjara darah asli Marsikal yang memimpin pasukan, serangan kuat Gu Song Dong Tian, sangat mirip. Namun, orang-orang Song dan Kren mendapat bantuan dari Dewa Pedang, dan akhirnya Marsal penjara darah itu hancur dan mati dengan kebencian. Namun, di rumah Tuhan Daerah Lagu dan Cemara, tidak ada orang kuat yang bertanggung jawab. Hanya ada lebih dari 3.000 penjaga dan jenderal, serta lebih dari 5.000 pelayan dan buruh. 7.500 murid keluarga Songhe, Liu Sa dan Fang membentuk tiga formasi pertempuran dan terus menyerang selama dua hari. Tiga kapal perang juga bergabung dalam pertempuran tersebut, menghabiskan miliaran sumber daya dan menembaki pintu masuk gua. Meskipun demikian, para penjaga dan prajurit yang tinggal di rumah Tuhan berjuang keras untuk melawan dan bertahan. Namun dua hari kemudian, barisan pertahanan Dong Tian dipatahkan. Pemimpin klan Songhe memimpin lebih dari 7.000 pasukan untuk menyerbu rumah Yu Zhu dan membunuh orang. Setelah pertempuran selama dua jam, lebih dari 3.000 penjaga dan tentara yang tertinggal di kediaman utama prefektur dikalahkan dan lebih dari setengahnya terbunuh. Orang-orang yang selamat menyerah, dan ribuan budak dan buruh melarikan diri karena panik. Sesuai dengan keinginan dan perintah Ji Tian Xing, kepala keluarga Songhe tidak membunuh para penjaga dan budak yang menyerah. Jen, ucapkan sumpah sederhana untuk menjadi tahanan. Sumpah ini hanya lebih dari seratus kata. Arti umum dari sumpah ini adalah meminta para tawanan untuk berhenti berperang melawan Dewa Pedang dan pasukannya, dan segera meninggalkan kantor Master Domain dan tidak membantu tirani. Jika para tahanan dapat menepati sumpah mereka, mereka akan aman dan sehat. Jika mereka berani melakukan apapun yang membahayakan Dewa Pedang dan tidak menaati kehendak Dewa Pedang, mereka akan dihukum oleh surga dan mati. Sumpah surga ini sangat sederhana dan jelas, serta tidak kasar. Yang paling penting adalah sumpah tersebut tidak mengharuskan para tahanan ini menjadi prajurit di bawah Dewa Pedang untuk melawan musuh. Oleh karena itu, lebih dari seribu penjaga dan tentara, lebih dari lima ribu budak dan pelayan, semuanya mengambil sumpah surga. Setelah sumpah ditetapkan, kepala keluarga Songhe memecat para prajurit dan pelayan ini, dan memerintahkan mereka untuk melarikan diri satu sama lain dan tidak lagi berperang melawan Dewa Pedang. Para penjaga, petugas dan pelayan masih hidup. Mereka berhasil memulihkan hidup mereka. Tentu saja, mereka segera meninggalkan rumah Yuzu dan kembali ke rumah dan ibu mereka. Tidak ada seorang pun yang, di bawah ancaman akan disambar petir, bergegas ke kota Yudu untuk mencari tuan mereka. Mereka hanya ingin berada sejauh mungkin dari bencana dan tidak pernah mempengaruhi diri mereka sendiri. Setengah hari kemudian, kediaman utama kawasan Pinus dan Cemara dikosongkan dan semua sumber kekayaan disita. Kepala keluarga Songhe memimpin banyak jenderal dan tentara untuk menampilkan kekuatan sihir dari jalan Arai, dan melarang pintu masuk ke gua. Setelah itu, ia membawa armadanya ke daerah berikutnya. 4.244 Tentara, yang dipimpin oleh kepala keluarga Songhe, mengalami perjalanan yang mulus dan membuat kemajuan besar. Ji Tianxing memimpin klan Qianlong dan klan Kuisi untuk mencapai target pertama dengan cepat. Rumah prefek juga ditutup. 4.000 penjaga, 5.000 pelayan dan pelayan tinggal di mansion, dan mereka khawatir sepanjang hari. Ji Tianxing hanya membutuhkan seperempat jam untuk menerobos barisan pertahanan Yusufu. Kemudian, dia menghabiskan satu jam lagi untuk memecahkan susunan superior tingkat raja dan membuka celah besar. Bahkan jika pengawal kediaman prefektur menemukan bahwa situasinya tidak baik, mereka datang untuk berhenti dan mencegat mereka tepat waktu. Tapi mereka tidak bisa menghentikan 5.000 tentara pembunuh itu sama sekali, dan mereka dipukuli hingga melarikan diri ke segala arah dan dikalahkan. Akhirnya, penjaga, pelayan, dan pelayan yang tersisa dikepung oleh Ji Tianxing dan pasukannya. Ji Tianxing tidak lagi terlihat, tersembunyi, dan berpenampilan terbuka, para penjaga dan pelayan itu ketakutan dengan mata konyol. Orang-orang ketakutan dan dengan jujur membaca Sumpah Surga versi sederhana. Bagaimanapun, berita bahwa Dewa Pedang datang ke Pulau Samsara telah menyebar, dan Ji Tianxing tidak keberatan. Berita bahwa empat klan kuno memanggil murid mereka untuk bergegas ke Gua Pinus Kuno ke segala arah telah lama menyebar ke Yudhu. Ternyata keempat klan kuno tersebut tidak ikut serta dalam dua pertempuran sebelumnya, yang semuanya dikaitkan dengan kewarga negaraan Songhe. Dan orang Songhe tidak bisa melakukannya. Jawabannya adalah Dewa Pedang bergerak. Penduduk Pulau Samsara percaya bahwa Dewa Pedang akan datang. Komandan Sungai Stiks dan para perwira serta anak buahnya juga memiliki cukup bukti untuk membuktikan bahwa Dewa Pedang telah bergerak. Karena kebenaran telah terungkap, Ji Tianxing kembali menyembunyikan keberadaannya, dan itu tidak ada artinya. Yang harus dia lakukan adalah mengambil alih 18 wilayah secepatnya dan menyerang kota Yudhu lagi. Segera, para penjaga dan pelayan yang telah membaca Sumpah Surga diusir dari rumah Tuhan. Setelah tentara menyita barang rampasan, Ji Tianxing secara pribadi membacakan mantra dan melarang pintu masuk rumah Yudhu. Tujuan pertama terpecahkan. Ji Tianxing memimpin pasukannya ke area berikutnya. Hanya dua hari kemudian, berita terkait menyebar di Pulau Samsara. Seperti yang kita ketahui bersama, lima klan kuno setia kepada Dewa Pedang dan membentuk aliansi melawan pemberontakan, dengan lebih dari 12 ribu jenderal dan tentara. Para prajurit ini terbagi menjadi dua cara dan menaklukkan berbagai wilayah. Hingga saat ini, dua domain telah dilarang. Para penjaga dan pelayan yang tinggal di rumah Tuhan semuanya diusir dan dibubarkan di tempat. Setelah berita itu tersebar, ratusan juta orang bersorak, sangat heboh dan heboh. Yang membuat mereka heboh bukan hanya kabar kedatangan Dewa Pedang ke Pulau Samsara yang terkonfirmasi. Terlebih lagi, Dewa Pedang akhirnya memimpin pasukannya ke bulan Maret dan mulai mengambil alih seluruh wilayah. Meskipun ke-18 Master Domain telah pergi ke kota Yudhu, Dewa Pedang tidak dapat menaklukkan mereka untuk saat ini, juga tidak dapat memerintahkan para Master Domain tersebut untuk memulihkan kebebasan rakyat. Tetapi masyarakat tahu bahwa mereka tidak jauh dari kebebasan dan pembebasan. Master Domain dari 18 Domain tidak ada di sana, dan kekuatan pertahanan rumah Tuhan juga sangat kosong, dan tidak mungkin untuk melawan pasukan di bawah Dewa Pedang. Orang-orang berharap paling lama dalam dua bulan, Dewa Pedang akan memimpin pasukannya untuk membunuh kota Yudhu. Di sisi lain, Komandan Sungai Stiks dan banyak perwira serta prajurit di kota Yudhu juga menerima kabar terkait. Tentu saja Komandan Sungai Stiks itu penuh amarah dan kecemasan. Semangat puluhan ribu perwira dan prajurit bahkan lebih rendah, dan hati mereka cukup kacau. Banyak orang yang membicarakan masalah ini, dan mereka bingung. Kali ini, tidak peduli seberapa banyak perintah Komandan Stiks, dengan tegas memerintahkan para perwira dan prajurit untuk tidak berdiskusi, apalagi melarikan diri, tetapi tidak ada gunanya. Tidak hanya sersan biasa yang selalu dalam keadaan cemas, bahkan banyak jendral pun yang berada dalam keadaan cemas. Seluruh kota Yudhu dipenuhi dengan suasana yang berat, menindas, dan putus asa. Tampaknya tanpa menunggu kedatangan pasukan Dewa Pedang, moral kota bisa runtuh dan menjadi tidak teratur. Waktu berjalan hari demi hari. Satu demi satu wilayah diduduki oleh dua pasukan aliansi pemberontak. Setiap rumah Tuan Domain juga dibersihkan dari penjaga dan pelayan oleh aliansi pemberontak, dan kemudian pintu masuk dan keluar dilarang. Adapun pengawal dan pelayan yang didemobilisasi, mereka dipaksa bersumpah ke surga, dan mereka tidak bisa lagi berperang melawan aliansi pemberontak atau merugikan kepentingan Dewa Pedang. Meskipun hanya ada sedikit penjaga dan pelayan yang sangat setia kepada tuannya. Setelah diusir dari rumah Yusufu, mereka bergegas ke Yudu untuk mencari perlindungan kepada tuannya, atau untuk memberi tahu tuannya. Tapi tanpa kecuali, orang-orang ini semuanya dihancurkan oleh guntur, dan tidak ada sisa yang tersisa. Lebih dari 20 contoh berturut-turut telah berulang kali membuktikan bahwa sumpah surga memang ada, dan akibatnya sangat mengerikan. Alhasil, tidak ada lagi yang berani melanggar sumpah. Tentu saja, banyak orang menemukan bahwa mereka mengungkapkan bahwa Yusufu ditangkap dan dilarang, dan menyebarkan ketenaran dan kekuatan Dewa Pedang di antara orang-orang, dan tidak akan melanggar hukuman surga. Akibatnya, berita jatuhnya pemerintahan utama setiap domain terus tersebar. Prestise, kekuatan dan sarana Dewa Pedang juga semakin dipuji. Sebulan berlalu, tentara yang dipimpin oleh Ji Tian Xing berturut-turut mengambil alih tujuh wilayah. Meskipun pasukannya telah mengelilingi Yudhu, mereka tidak pernah menghadapi intersepsi dan penyergapan yang kuat. Komandan Sungai Stix dan puluhan ribu perwira serta anak buahnya bertekad untuk menjaga kota Yudhu dan tidak mengambil inisiatif untuk menyerang. Tentara yang dipimpin oleh kepala keluarga Song He juga berturut-turut menduduki enam wilayah. Sebagian besar pulau Samsara berada di bawah kendali aliansi pemberontak. Prefektur di 13 wilayah dikosongkan, dan banyak kaisar-kekaisaran gemetar karena takut dihancurkan oleh pasukan aliansi pemberontak. Untungnya, kedua pasukan aliansi anti-pemberontak hanya mengosongkan dan melarang kantor utama di semua wilayah, tanpa merugikan orang yang tidak bersalah. Para kaisar dan orang-orang dari kerajaan itu hanya kagum pada Dewa Pedang, tanpa rasa takut dan kebencian. Mereka juga menonton, menantikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Empat puluh hari kemudian, tentara yang dipimpin oleh Ji Tian Xing menyerang dan melarang prefektur di kedua wilayah tersebut dan memimpin penyelesaian tugas. Lima puluh hari kemudian, tentara yang dipimpin oleh kepala keluarga Song He juga menyelesaikan tugasnya. Pada titik ini, seluruh delapan belas wilayah Pulau Samsara diduduki oleh aliansi. Seperti yang diketahui semua orang, pasukan aliansi pemberontak akan mengepum dan menyerang kota Yudu. Pertempuran yang menentukan akan segera terjadi, dan hasilnya akan segera diketahui. Apakah Dewa Pedang yang menaklukkan Yudu dan menguasai seluruh Pulau Samsara? Ataukah Styx memerintahkan jadi untuk melawan dan merebut kembali hegemoni Pulau Samsara? Tentu saja, banyak orang dan kekuatan tidak mengetahui bahwa inkarnasi Kaisar Dewa Hantu telah dihancurkan oleh Ji Tian Xing dalam kehampaan. Banyak orang yang masih mengkhawatirkan Dewa Pedang. Mereka takut inkarnasi Kaisar Dewa Yu Ming akan kembali mendukung komandan Sungai Styx. Pada saat itu, jika Dewa Pedang tidak dapat mengalahkan inkarnasi Kaisar Dewa Yu Ming, itu akan gagal. 4.245 Jitian Xing memimpin keluarga Qianlon dan Kui ke gerbang selatan Kota Yudu setelah memblokir lingkar dalam Jiuyu. Namun, ketiga kapal perang tersebut berhenti pada jarak 200 ribu mil dari gerbang selatan, diam-diam beristirahat dan menunggu. Kota Yudu memang tidak besar, namun dikelilingi oleh Sungai Hitam dan Kabut Beracun. Selama hampir setengah tahun, komandan Sungai Styx dan pemimpin penjara darah mencoba segala cara untuk memperkuat kekuatan pertahanan Kota Yudu. Berdasarkan Sungai Hei Sui dan Kabut Beracun, komandan Sungai Styx juga menggunakan puluhan ribu tentara untuk mengatur enam formasi utama dan ribuan jebakan di luar kota. Tembok setinggi seratus zang di Kota Yudu juga telah menutup semua pintu masuk dan keluar, dan dijaga ketat oleh tentara. Ia dapat digambarkan sebagai penjaga dalam lima langkah dan penjaga dalam sepuluh langkah. Susunan pelindung kota dan susunan enam langit dan bumi di luar kota beroperasi sepanjang waktu, yang menghabiskan sejumlah besar sumber daya budidaya setiap hari. Namun, komandan Sungai Styx telah menguasai Pulau Samsara selama hampir seribu tahun, dan dia tidak mengetahui berapa banyak sumber daya budidaya yang telah dia sita. Meskipun biaya pemeliharaan pertahanan kota Yudu besar, sumber daya budidaya yang disimpan di rumah harta karun dapat mendukung lebih dari seratus tahun. Setelah berita bahwa prefektur di delapan belas wilayah telah diduduki dan dilarang oleh aliansi pemberontak, komandan Sungai Styx tahu bahwa waktunya telah tiba untuk menentukan nasib. Dia mengadakan pertemuan delapan belas master domain, banyak jenderal dan dewa di malam hari, sehingga mereka semua siap bertarung kapan saja. Meskipun para penguasa domain, jenderal, dan raja dewa ketakutan, semangat puluhan ribu jenderal dan tentara juga rendah. Namun mereka tahu bahwa Dewa Pedang dan aliansi pemberontak tidak akan membiarkan mereka hidup karena sikap negatif mereka. Ketika Dewa Pedang memimpin aliansi pemberontak untuk menyerang kota Yudu, merekalah yang pertama membunuh mereka. Oleh karena itu, banyak penguasa domain, jenderal, dan raja Tuhan semuanya bangkit dan menunjukkan tekad paling kuat untuk memerintahkan para perwira dan prajurit untuk melawan sampai akhir. Hanya satu jam kemudian, wasiat panglima sungai Styx disebarkan ke tentara dan diketahui oleh puluhan ribu perwira dan prajurit. Sekalipun lima puluh ribu tentara itu malas dan pasif, mereka harus menjaga hidup mereka tetap hidup dan waspada. Puluhan ribu perwira dan prajurit tegang dan mengerahkan kekuatan pertahanan kota Yudu secara maksimal. Namun, mereka menunggu selama dua hari, tetapi mereka masih tidak melihat Dewa Pedang dan pasukan aliansi pemberontak. Tiba-tiba, mereka merasakan rasa frustrasi yang kuat. Selama dua hari berturut-turut, saraf menjadi tegang dan perhatian mereka sangat terkonsentrasi, sehingga membuat para prajurit merasa lelah. Namun, Dewa Pedang dan pasukan aliansi pemberontak tidak tahu kapan harus menunggu. Ketika para perwira dan prajurit tidak dapat bertahan, mereka mengadu kepada para jenderal. Para jenderal itu tidak punya pilihan selain melapor kepada komandan sungai Styx. Nyatanya, panglima sungai Styx juga sangat bingung. Dia dengan jelas menerima informasi dari berbagai pengintai dan pembicaraan rahasia, dan memastikan bahwa Dewa Pedang memimpin pasukan aliansi pemberontak ke kota Yudu. Menurut perkiraan waktu dan jarak, pasukan di bawah Dewa Pedang seharusnya sudah lama tiba di kota Yudu. Mengapa Dewa Pedang dan pasukannya tidak pernah muncul setelah dua hari? Tentu saja, komandan sungai Styx mengira Dewa Pedang tidak pasti bisa menerobos kota Yudu hanya dengan lima ribu pasukan. Oleh karena itu, sebagian besar Dewa Pedang sedang menunggu pasukan yang dipimpin oleh kepala keluarga Songhe. Saat kedua pasukan bertemu, Dewa Pedang akan menyerang. Tapi masalahnya adalah Dewa Pedang dan lima ribu tentara berada di luar kota Yudu, tapi mereka tidak tahu di mana mereka bersembunyi. Jika Anda tidak menemukan masalahnya selama sehari, komandan Styx tidak akan merasa nyaman. Dia bahkan meragukan apakah Dewa Pedang akan menyelinap ke kota Yudu dengan lima ribu pasukan melalui suatu konspirasi. Bahkan, akankah Dewa Pedang menyelinap ke Istana Dunia Bawah, melancarkan serangan pada saat kritis dan membunuhnya secara langsung. Marsikal penjara darah telah terbunuh, dan sekarang dia sendirian. Jika Dewa Pedang membunuhnya, kota Yudu akan dipenggal dan segera runtuh. Ketika memikirkan masalah ini, komandan Sungai Styx merasa kedinginan di sekujur tubuhnya, dan dia sangat khawatir dan cemas. Sekarang, para jenderal dari semua lapisan masyarakat datang untuk melaporkan situasi tersebut, mengatakan bahwa para perwira dan prajurit tidak bisa tetap waspada untuk waktu yang lama. Namun, komandan Sungai Styx hanya bisa menenangkan para jenderal dari semua lapisan masyarakat dan membiarkan 50 ribu jenderal untuk sementara waktu melonggarkan kewaspadaan mereka dan kembali ke keadaan siaga normal. Namun, Panglima Sungai Styx berulang kali menegaskan agar para perwira dan prajuritnya tidak boleh dianggap enteng, melainkan harus selalu waspada. Selain itu, dia memerintahkan para jenderal untuk mengirim lebih banyak pengintai dan eyeliner untuk mencari keberadaan Dewa Pedang dan aliansinya. Bagaimanapun, kita harus menentukan jejak Dewa Pedang sebelum kita dapat berspekulasi tentang rute serangan selanjutnya dan rencana Dewa Pedang. Pertarungan yang menentukan ini bukan hanya konfrontasi antara puluhan ribu tentara, tetapi juga pertarungan kecerdasan dan keberanian antara komandan Sungai Styx dan Dewa Pedang. Sebenarnya dugaan dan kecurigaan komandan Styx sangat beralasan. Jitian Singh, bersama 5 ribu tentara dari keluarga Qianlong dan Kui, bersembunyi di pegunungan 200 ribu mil di luar kota Yudu, menunggu pasukan lain untuk bergabung. Tentu saja, sambil menunggu pasukan dari Patriark Songhe, dia tidak dapat mengungkapkan jejak apapun. Jika tidak, komandan Styx akan memperkuat pertahanan daerah setempat jika dia mengetahui jejaknya. Dia sendiri tidak takut, tapi perwira dan anak buahnya pasti akan terpengaruh. Selain itu, rencana Jitian Singh sebelumnya juga mencakup pembunuhan komandan Sungai Styx. Dia telah berpikir berkali-kali bahwa dia akan menyelinap ke kota Yudu dan mencoba memasuki Kuil Yuming untuk membunuh komandan Sungai Styx. Jika tidak ada pemimpin di kota Yudu, kota itu akan jatuh ke dalam kekacauan dan moral akan runtuh. Jika saatnya tiba, dia dan pasukannya akan dapat dengan mudah menyerang kota Yudu. Ini juga merupakan cara yang paling menghemat tenaga kerja untuk mengurangi korban jiwa. Tentu saja, dia juga menduga bahwa komandan Sungai Styx sangat berhati-hati dan balai kotanya sangat dalam. Dia harus waspada terhadapnya. Jadi dia tidak menjadikan rencana pembunuhan itu sebagai pilihan pertamanya. Waktu berjalan hari demi hari. Penduduk Pulau Samsara, serta semua jenis kekuatan, menatap pergerakan kota Yudu. Banyak orang menantikan Dewa Pedang untuk memimpin pasukan menaklukkan kota Yudu sesegera mungkin. Namun, banyak orang dan kekuatan telah menunggu selama beberapa hari dan belum mendengar berita terkait. Kota Yudu masih tetap tenang, tetap waspada dan waspada di bawah suasana yang berat dan menindas. Namun, Dewa Pedang dan pasukannya sepertinya telah menguap dari dunia, dan tidak ada kabar yang terdengar lagi. Begitu banyak kekuatan dan masyarakat mulai berdiskusi dan berspekulasi tentang apa yang sedang terjadi. Tentu saja, tak seorang pun akan merasa takut pada Dewa Pedang. Dia takut dengan komandan Sungai Styx dan pasukannya, jadi dia tidak berani muncul. Semua orang mengira pasti ada konspirasi agar Dewa Pedang menghilang secara tiba-tiba. Diperkirakan dalam waktu dekat akan ada kabar mengejutkan. Dugaan ini telah mendapat persetujuan banyak orang dan membangkitkan harapan semua orang. Hampir semua mata Pulau Samsara terfokus pada Kota Yudu, menunggu pertempuran dan hasil akhir yang menentukan. 4246 Situasi Pulau Samsara sangat tegang, dan Kota Yudu menarik perhatian dunia. Pemimpin klan Songhe, yang menyelesaikan tugasnya, tidak mau beristirahat. Ia segera memimpin pasukannya menuju Kota Yudu. Dia acuh-ta'acuh terhadap rumor dunia luar dan pendapat kekuatan serta masyarakat tersebut. Yang dia tahu hanyalah Dewa Pedang berhenti di luar Kota Yudu dengan pasukan besar, menunggu dia bertemu. Pasukannya, yang terlambat tiba di Kota Yudu satu hari, mungkin mempengaruhi rencana Dewa Pedang. Oleh karena itu, armada tiga kapal perang dewa, hampir dengan kecepatan tercepat, langsung menuju Kota Yudu. Tentu saja banyak sekali pengintai dan ailiner di setiap sisi jalan yang merupakan mata sungai tempat sungai itu dikendalikan. Efektivitas tempur para pengintai dan ailiner tersebut mungkin tidak terlalu kuat, namun kemampuan observasi dan kecerdasannya sangat luar biasa. Pada saat dia memanggil semua perwira dan prajurit kembali ke ibu kota rahasia, dia tidak memanggil kembali pengintai dan ailiner tersebut, sehingga mereka bisa tinggal di berbagai daerah dan mengumpulkan pesan intelijen. Oleh karena itu, pengintai dan ailiner dari berbagai daerah telah ditemukan, dan jejak burung bango tersebut telah dilaporkan kepada pemimpin sungai. Ketika Komandan Sungai Stix mengetahui jejak kepala keluarga Songhae dan 7500 tentara, dia memperkirakan berapa lama mereka bisa mencapai Kota Yudu. Semua orang tahu bahwa setelah 7500 tentara dan Dewa Pedang bertemu, Dewa Pedang pasti akan menyerang Kota Yudu. Dengan kata lain, ketika pasukan dibawa pemimpin klan Songhae tiba di Kota Yudu, itulah saat pertempuran yang menentukan dimulai. Lima hari Setelah paling lama lima hari, kedua pasukan aliansi pemberontak akan bertemu dan menyerang Kota Yudu. Inilah hasil yang diperkirakan oleh Komandan Stix. Dia memanggil 18 Master Domain, banyak jenderal dan dewa untuk memberi tahu jawabannya kepada orang-orang. Pada saat yang sama, dia sekali lagi melakukan mobilisasi sebelum perang untuk yang berkuasa. Kami masih memiliki lima hari terakhir untuk memulihkan diri dan memulihkan diri. Lima hari kemudian, tiba waktunya untuk bertarung satu sama lain dan mempertahankan Kota Yudu dengan nyawamu. Jika dia menang, dia akan menghadiahi semua perwira dan prajurit dengan pahala yang paling dermawan. Jika perang dikalahkan, dia akan menghadapi kematian bersama seluruh prajuritnya. Banyak dewa yang kuat merasakan tekat Komandan Sungai Stix, dan hati mereka tersentuh. Mereka mengungkapkan tekat dan sikapnya serta bersumpah untuk hidup bersama dengan Kota Yudu. Komandan Sungai Stix dan para perwira serta prajuritnya mengira mereka punya waktu lima hari untuk bernapas dan bersiap untuk segalanya. Namun nyatanya, setelah mempertimbangkan dan menganalisis dengan cermat, Jitian Sing memutuskan untuk menjelajah ke Kota Yudu. Ketika dia membuat keputusan ini, Kepala Suku Kianlon dan Kepala Suku Kui berada di pihak yang sama. Kedua pemimpin klan menganggap keputusan itu terlalu berisiko dan membuat Jitian Sing patah semangat. Namun Jitian Sing bersikeras untuk menyelinap ke Kota Yudu untuk mencari kesempatan membunuh Komandan Sungai Stix. Jika kedua patriark tidak dapat membujuknya, mereka harus menyerah. Namun, Jitian Sing berpikir lagi bahwa lima ribu tentara dari kedua klan dapat tinggal di tempat yang sama untuk beristirahat, tetapi kedua pemimpin klan tersebut akan sia-sia. Jadi dia berubah pikiran dan memutuskan untuk mengambil pemimpin klan Kianlon dan Kui. Kedua leluhur itu tercengang ketika mendengar perintah itu. Saya pikir Dewa Pedang lebih unggul dalam kekuatan dan unik di dunia. Bahkan jika dia pergi ke Kota Yudu untuk membunuh Komandan Sungai Ming, itu akan lebih berisiko, tapi itu akan cukup untuk melindungi dirinya sendiri dan seharusnya tidak ada bahaya bagi nyawanya. Tapi mereka berdua menyelinap ke Yudu. Begitu mereka terekspos dan dikepung oleh puluhan ribu tentara, bukankah mereka mati? Keduanya penakut dan menolak. Tapi perintah Dewa Pedang tidak boleh dilanggar, jika tidak, hukuman surga akan membelah mereka menjadi sampah untuk pertama kalinya. Setelah hening beberapa saat, kedua leluhur itu hanya bisa sujud untuk menunjukkan ketaatan mereka. Ji Tian Xing melihat pikiran batin mereka, dan dia tidak bisa menahan tawa. Dia berkata dengan tenang, risiko dan keuntungan hidup berdampingan. Bukankah kalian berdua bertekad melakukan perbuatan baik? Ikuti saya ke kota Yudu dan bunuh komandan Sungai Styx. Setelah tugas selesai, apa pendapat anda tentang penghargaannya? Setelah diingatkan seperti itu, kedua leluhur itu tiba-tiba terbangun, mata mereka cerah, dan hati mereka sangat bersemangat dan penuh harap. Mereka tahu bahwa jika mereka berhasil membunuh komandan Sungai Styx, itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Pada saat ini, Ji Tian Xing kemudian berkata, selain itu, anda mengikuti kursi ini untuk menjalankan misi pembunuhan, apakah anda takut terjebak dalam pengepungan yang ketat? Mata kedua leluhur itu lebih cerah, jantung mereka berdetak lebih cepat, dan darah mereka mengalir lebih cepat. Iya, apa yang kita takutkan saat kita dipimpin oleh Dewa Pedang? Bahkan jika Dewa Pedang tidak bisa mengalahkan komandan Hades dan pembela Yudu, kita pasti akan dikalahkan. Saat itu, Dewa Pedang akan melakukannya. Jatuh, dan cepat atau lambat kita akan mati. Bakat Dewa Pedang adalah kekuatan utama untuk menjalankan misi. Bahkan jika komandan Sungai Styx dan pasukan mengepung kita, itu terutama ditujukan pada Dewa Pedang. Pada saat yang sama, dan mereka segera mengambil keputusan. Tuan Dewa Pedang, jangan khawatir. Bawahan saya bersedia mengikuti anda untuk melaksanakan tugas. Saya akan berusaha sekuat tenaga untuk membagikan kekhawatiran anda kepada anda. Sesuai dengan perintah Dewa Pedang, aku ingin pergi ke Gunung Pedang dan Lautan Api, dan tidak pernah mundur. Kedua leluhur itu memberi hormat pada saat yang sama, mengungkapkan tekad mereka kepada Jitian Sing dengan nada yang sangat berapi-api. Jitian Sing tertawa dan berkata, saya akan memberi anda waktu seperempat jam untuk bersiap. Setelah anda siap, kembalilah ke sini untuk berkumpul. Tentu saja, masalah ini harus dirahasiakan dan jangan biarkan orang keempat mengetahuinya. Kedua Patriark itu. Tertegun sejenak, dan Patriark Yanlon tanpa sadar bertanya, Tuan Dewa Pedang, apakah kita akan pergi dengan diam-diam, dan para pemimpin perusahaan tidak memberi tahu kita. Jika kita pergi selama beberapa hari dan mereka tinggal di sini, apakah akan ada masalah? Jitian Sing melambaikan tangannya dan berkata, kursi saya telah memberi perintah agar semua perwira dan prajurit tinggal di kapal perang Senzu untuk beristirahat dan memulihkan diri. Tentara yang dipimpin oleh Patriark Song He masih memiliki lima hari untuk datang dan bergabung dengan kami. Mereka akan tinggal di sini selama lima hari dan tidak akan ada masalah. Dan lima hari sudah cukup bagi kami untuk menyelesaikan tugas. Setelah mendengarkan penjelasannya, kedua Patriark tidak perlu lagi khawatir tentang masa depan, jadi mereka segera berhenti belajar. Seperempat jam kemudian, kedua leluhur itu sudah siap dan datang ke ruang belajar untuk berkumpul dengan Jitian Sing. Kemudian, ketiganya diam-diam meninggalkan Senzu, memanfaatkan kegelapan malam, terbang menuju kota Yudu yang jauh. Jika ingin memasuki kota Yudu harus melintasi kawasan kabut beracun, kemudian harus menyeberangi Sungai Heishui yang lebarnya 100 mil untuk mencapai tembok kota. Dan di dekat gerbang selatan kota Yudu, kekuatan pertahanannya sangat kuat dan dijaga ketat. Karena Jitian Sing akan membunuh komandan Sungai Stix, dia tidak akan memilih gerbang selatan sebagai penerobosnya. Dia membawa kedua leluhur ke barat laut dan memilih area pertahanan yang lemah sebagai terobosan. Tidak lama kemudian ketiganya mencapai area kabut yang sangat beracun. Kedua leluhur itu masih takut dengan kekuatan kabut beracun, memikirkan cara memecahkannya. Tanpa diduga, Jitian Sing memasukkannya ke dalam ruang dalam jam primitif yang kacau, dan langsung menuju ke dalam kabut beracun. 4.247 Kedua leluhur itu terkejut dan kemudian lega. Meskipun kabut beracun sangat kuat, namun juga sangat rumit. Tapi Dewa Pedang sudah menjadi Raja Dewa Puncak. Dia pasti telah melatih tubuh Dewa yang tak terkalahkan, jadi dia tidak takut dengan erosi kabut beracun. Daripada mengambilnya dan membuang waktu untuk mencoba menghilangkan kabut, lebih baik memasukkannya ke dalam artefak dan membiarkan Dewa Pedang menembus kabut secara langsung, yang lebih sederhana dan kasar. Tentu saja. Jitian tidak mengganggu Raja Dewa yang berkuasa di kota Yudhu. Dia tidak menggunakan kekuatan sucinya saat melewati area kabut beracun. Namun meski begitu, kabut beracun yang bergejolak dan bergulung-gulung hanya mengikis tubuhnya, dan tidak menimbulkan bahaya apapun padanya. Kekuatannya sekarang puluhan kali lipat dari puncak Raja Dewa Biasa. Jangan sebutkan kabut beracun ini. Bahkan jika Komandan Stix memukulnya dengan seluruh kekuatannya, dia tidak dapat menimbulkan kerusakan apapun. Daerah kabut beracun, yang lebarnya 10 ribu mil, pada awalnya sangat berbahaya dan terbunuh di setiap langkah. Tapi Jitian Xing berjalan di tanah dan melewatinya dalam sekejap. Selanjutnya, dia tiba di sungai Heishui, sungai selebar 100 li. Dia menyembunyikan sosok dan nafasnya dengan menggunakan sihir magis. Sungai Heishui tampaknya hanyalah sungai gelap selebar 100 mil, dengan air hitam tak berujung mengalir deras dan memercikkan ombak yang tak terhitung jumlahnya. Namun nyatanya, seluruh sungai Heishui itu seperti penghalang tiga dimensi, seperti tembok kematian. Kekuatan kematian yang sangat kuat, mencakup radius 2000 mil, melindungi seluruh kota. Udara gelap kematian mengaburkan langit. Air sungai hitam yang deras memiliki kekuatan mengerikan berupa pemakan jiwa dan pembusukan tulang, yang dapat meracuni Raja Dewa tingkat atas. Bahkan orang kuat seperti Qianlon dan Kui, yang ingin menyeberang dengan selamat, harus menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Namun, Jitian Xing mengabaikan penghalang yang dibentuk oleh gas hitam kematian. Dia mengambil langkah 100 li, langsung melewati tembok kematian dan tiba di seberang sungai Heishui. Dengan cara ini, dua rintangan yang diatur oleh Komandan Sungai Stix dapat dengan mudah dilewati oleh Jitian Xing. Dia tiba di bawah tembok dan diam-diam melepaskan kesadaran ilahi untuk mengamati situasi kota Yudhu. Saya melihat tembok kota setinggi 100 sang, dikelilingi lingkaran ratusan mil, menjaga kota Yudhu. Di tembok kota yang luas dan mengjulang tinggi, terdapat banyak prajurit dan prajurit, semuanya dengan baju besi bening, pedang dan pedang, dengan postur membunuh dan menjaga. Di kota Yudhu, ada lebih dari 100 tim patroli, yang terus berputar dan terbang, memantau pergerakan di luar kota. Tentu saja, Jitian Xing ini tidak terlihat. Para prajurit itu adalah kekuatan negara bagian Senjun, dan hanya beberapa pemimpin tim dan komandan yang kuat di alam Raja Ilahi. Lebih dari sebulan yang lalu, dia memasuki Yudhu dan menjelajahi situasi pertahanan. Setelah dia membunuh Marshal Penjara Darah sebelumnya, dia menyempurnakan ingatan Marshal Penjara Darah dan memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang pertahanan kota Yudhu. Saat ini, setelah mengamati, dia menemukan masalahnya. Saya tidak menyangka bahwa setelah kematian penjara Marshal Sue, komandan Sungai Ming melakukan penyesuaian besar-besaran terhadap pertahanan kota Yudhu. Awalnya, dalam ingatannya, tembok di depannya adalah titik lemah pertahanan. Tapi setelah komandan Stix menyesuaikan pertahanannya, pertahanannya tidak lagi lemah. Meski begitu, Jitian Xing tidak berencana berpindah tempat. Ia mulai mengamati formasi besar benteng kota. Setelah melihat struktur formasi selama setengah jam, dia memikirkannya selama setengah jam dan menyimpulkan metode untuk menyelesaikannya. Selanjutnya, saatnya menguji pencapaian dan kekuatannya. Dia tidak hanya harus memecahkan formasi benteng, tetapi juga tidak dapat mengganggu garnison di tembok. Tidak sulit untuk memecahkan susunan besar. Anda dapat menggunakan kekuatan sihir Anda dan menggunakan kekuatan sihir Anda untuk memecahkan barisan besar, tetapi ini lebih sulit daripada pergi ke langit tanpa mengganggu garnison yang ada. Di mata Qianlon dan Kui, ini hampir mustahil. Garnison kerajaan dewa di tembok tidak akan disebutkan. Dengan kekuatan dan sarana dewa pedang, mereka seharusnya bisa menyembunyikannya. Namun, raja yang kuat di garnison, betapapun tidak bergunanya, tidak dapat merasakan fluktuasi kekuatan suci dari seseorang yang mengeluarkan sihir. Namun, ketika Jitiansing mulai membobol barisan pertahanan benteng, dua pemimpin klan yang tinggal di dunia jam dan menyaksikan pertempuran dengan tenang tercengang di tempat. Hanya karena Jitiansing dapat melakukan dua hal dengan satu pikiran. Dia dapat memecahkan susunan perlindungan kota pada saat yang sama, dan dapat menampilkan kekuatan sihir yang menyembunyikan kekuatan sihir. Terlebih lagi, kendalinya atas kekuatan ilahi sangat indah dan indah, yang dapat digambarkan sebagai puncaknya. Gumpalan kekuatan ilahi terus-menerus disuntikkan ke dalam susunan besar perlindungan kota, secara diam-diam mengubah struktur susunan, dan secara umum menghancurkan struktur susunan. Namun, tidak ada sedikitpun kelebihan listrik yang bocor. Dan fluktuasi kekuatan suci yang sangat lemah dan tidak terlihat sepenuhnya ditutupi oleh kekuatan sihirnya. Garnison di tembok tidak hanya menemukan sesuatu yang aneh, tetapi bahkan kedua leluhur pun tidak dapat merasakan fluktuasi kekuatan ilahi. Pada saat ini, kedua leluhur tersebut memiliki pemahaman lebih jauh tentang kekuatan dan sarana Dewa Pedang, dan hati mereka semakin terkejut dan kagum. Tanpa disadari, enam jam telah berlalu. Dalam keadaan normal, Jitiansing hanya membutuhkan waktu dua jam untuk memecahkan barisan pertahanan kota, dan dia akhirnya membuka celah. Poin kuncinya adalah susunan benteng kota telah dipatahkan dengan celah yang sangat besar, namun susunan tersebut masih berjalan dengan tenang dan lancar tanpa ada kelainan apapun. Secara alami, Garnison di tembok tidak menemukan kelainan apapun. Wah! Jitiansing memperkecil ukuran tubuhnya, seperti sebutir debu, dengan cepat melewati celah dan memasuki barisan perlindungan kota. Kemudian, debu itu beterbangan dengan tenang di atas tembok kota dan menuju kota. Secara keseluruhan, para pembela di tembok itu seperti pahatan batu, tanpa reaksi apapun. Di dunia jam, kedua leluhur dengan jelas menyaksikan keseluruhan proses, dan hati mereka dipenuhi rasa kagum dan kagum. Jitiansing mengetahui topografi dan pola arsitektur kota Yudu. Dia kembali ke bentuk normal, tetap tidak terlihat, diam-diam terbang melintasi separuh kota dan tiba di luar istana hantu. Kota Yudu memiliki radius ratusan mil, dan istana Yuming merupakan kumpulan istana yang megah, seluas puluhan mil, hampir seperti sebuah kota di dalam kota. Kota bagian dalam, dipertahankan lebih ketat, dan jumlah penjaganya berlipat ganda. Hal yang paling merepotkan adalah, pusat kota, ini juga memiliki barisan pertahanan yang besar. Terlebih lagi, susunan pertahanan ini diatur oleh Yuming Gad sendiri ribuan tahun yang lalu. Ini adalah susunan dewa tingkat raja yang sebenarnya. Jitiansing harus menemukan tempat di mana penjaganya relatif lemah dan mengulangi operasi sebelumnya lagi. Amati susunan pertahanan dan temukan cara untuk memecahkannya. Kemudian, dengan satu pikiran dan dua kegunaan, saat melakukan casting untuk memecahkan susunan besar, dia menggunakan kekuatan sihir dan seni rahasia untuk menutupi fluktuasi kekuatan suci. Kesulitan untuk memecahkan susunannya lebih besar, dan konsumsi mental dan spiritual Jitiansing lebih intens. Tentu saja akan memakan waktu lebih lama untuk putus. Butuh waktu seharian penuh baginya untuk berhasil memecahkan susunan pertahanan tanpa mengganggu siapapun. Akhirnya, di tengah angin gelap tengah malam, dia berhasil menyelinap ke istana dunia bawah. 4248. Meski sudah larut malam, ratusan istana di istana akhirat masih dipenuhi cahaya dan bayangan. Ada banyak sekali penjaga yang menjaga jalan utama dan gerbang di mana-mana. Di langit, di kedalaman bumi, dan di dalam banyak bangunan, terdapat banyak penjaga tersembunyi dan dewa yang kuat. Inilah inti kekuatan Pulau Samsara, dan sarang komandan Sungai Stix. Tentu saja, ini adalah tempat yang paling dijaga ketat. Bahkan dengan tingkat kekuatan Jitiansing, kita harus berhati-hati agar tidak mengganggu penjaga dan orang yang berkuasa di sini. Dia bola bali di antara banyak istana di Istana Suci, diam-diam berkeliaran, mencari jejak komandan Sungai Stix. Di saat yang sama, dia juga diam-diam melepaskan secercah kesadaran ilahi, dengan hati-hati menjelajahi situasi sekitarnya. Setelah menjelajahi seratus waktu istirahat, dia mengetahui situasi pertahanan kuil yuming. Di bawah komando Sungai Stix, ada 50 ribu tentara yang ditempatkan di Yudhu. Di antara mereka, 30 ribu orang ditempatkan di tembok kota, serta jalan utama dan bangunan penting di kota, dan bertanggung jawab untuk berpatroli dan mengawasi seluruh kota. Di Istana Dewa Dunia Bawah, ada 20 ribu tentara, termasuk 200 dewa kuat. Dapat dilihat bahwa komandan Sungai Stix memusatkan kekuatan tempur kelas atas dan 40 persen perwira dan prajurit di Istana Yuming. Bahkan jika kota Yudhu hancur, dia dapat terus melawan serangan aliansi pemberontak dengan mempertahankan kuil yuming. Tentu saja, ini hanya rencana komandan Stix. Dengan Jitiansing menyelinap ke Istana Dunia Bawah, rencana dan rencananya pasti akan hancur. Segera, setengah jam berlalu, Jitiansing mencari lingkaran di kuil yuming, tetapi dia tidak menemukan komandan Sungai Stix. Dia memiliki pemahaman yang jelas tentang situasi di dalam istana, sehingga dia bisa mengetahuinya. Terbukti bahwa pengerahan dan pendistribusian pasukan di kuil juga disesuaikan oleh komandan Sungai Stix, yang agak berbeda dengan situasi dalam ingatan penjara Marsikal Sui. Selain itu, Jitiansing menemukan bahwa moral Garnisun tidak tinggi, dan banyak pembelai yang lelah dan pasif. Terlihat Garnisun-Garnisun tersebut waspada dan waspada, serta siap berperang kapan saja. Mereka harus tinggal selama beberapa hari. Bagaimanapun, mereka hanya memiliki kekuatan Kerajaan Tuhan, sulit untuk mempertahankan ketegangan saraf untuk waktu yang lama, dan kelelahan tidak bisa dihindari. Apalagi 20 ribu pasukan Garnisun terbagi menjadi banyak vaksi. Mereka tergabung dalam 18 master domain, beberapa klan kuno, dan beberapa kekuatan teratas. Bagian lain dari Garnisun adalah penjaga terlarang asli Kuil Yuming. 20 ribu Garnisun ini terdiri dari banyak kekuatan, yang membuat mereka tidak patuh satu sama lain dan tidak memiliki pemahaman diam-diam. Seringkali, sebuah Garnisun yang terdiri dari seribu atau dua ribu orang hanya menuruti perintah pemimpinnya. Perintah yang ingin diberikan oleh Komandan Sungai Stix tidak dapat disampaikan secara langsung kepada para pembela, tetapi harus disampaikan melalui banyak master domain, General, dan Shen Wang yang berkuasa. Hal ini tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa sulit bagi Garnisun ini untuk memberikan pengaruh penuh pada efektivitas tempurnya. Ini adalah salah satu kondisi yang menguntungkan bagi aliansi untuk menyerang kota Yudu di masa depan. Kembali ke pokok permasalahan, Jitiansing mulai mencari tahu di mana Komandan Sungai Stix bersembunyi. Kuil yang paling megah dan husyuk adalah tempat aula pertemuan berada. Jika Komandan Stix ingin memanggil para General untuk rapat, pasti akan muncul di sana. Terlebih lagi, selama hampir seribu tahun, penguasa Stix hampir sepanjang waktu tinggal di kuil itu. Namun Jitiansing memeriksa kuil dan menjelajahi istana bawah tanah dua lapis yang tersembunyi di bawah tanah, tetapi dia tidak menemukan Komandan Sungai Stix. Menurut ingatan Komandan Penjara Darah, dia menemukan dua tempat persembunyian Komandan Sungai Stix. Salah satunya adalah Menara Changlang di kedalaman Istana Suci. Letaknya di tepian Danau Changlang. Memiliki lingkungan yang tenang dan koleksi 100 ribu volume buku. Itu dijaga ketat. Ketika tidak mengurus urusan pemerintahan atau mengasingkan diri, ia sering pergi ke rumah Changlang selama beberapa hari, diam-diam membaca buku atau memikirkan masalah. Tempat lainnya adalah istana biasa jauh di dalam kuil. Di istana itu, tinggallah beberapa keluarga Komandan Stix, dengan jumlah pengawal dan pelayan yang banyak. Ketika Komandan Sungai Stix sedang dalam mood yang buruk, atau lelah atau khawatir, dia akan pergi untuk tinggal bersama keluarganya selama beberapa hari. Jitian Sing menganalisis bahwa dengan situasi saat ini, Komandan Sungai Stix pasti sedang dalam suasana hati yang buruk dan berada di bawah tekanan yang besar. Selain itu, Komandan Sungai Stix bertanggung jawab atas situasi keseluruhan, dan dia harus memikirkan dengan tenang banyak masalah. Oleh karena itu, kedua tempat tersebut mungkin merupakan tempat persembunyian Stix. Jitian Sing diam-diam bergegas ke Menara Canglang dan menyelinap ke Menara Canglang, bersembunyi dari penjaga. Namun, dia melepaskan akal sehatnya, menggunakan kekuatan magis dan rahasianya, dan mencari Menara Canglang dengan hati-hati, tetapi dia tidak dapat menemukan Komandan Sungai Stix. Dia hanya bisa meninggalkan Menara Canglang dan pergi ke tempat persembunyian kedua. Istana sederhana yang terlihat biasa saja di permukaan ini sebenarnya memiliki pertahanan yang lebih ketat dibandingkan istana lainnya. Tapi itu sulit bagi Jitian Sing. Dia menggunakan metode magis untuk menyelinap ke dalam istana dan menjelajahinya selama seperempat jam. Dia memang menemukan beberapa anggota keluarga Komandan Stix, tetapi dia tidak menemukannya. Sekarang dia benar-benar bingung dan tidak dapat menahan diri untuk berpikir, kuil Yu Ming sangat besar, jaraknya hanya puluhan mil. Saya telah mencarinya kemana-mana. Di mana Komandan Sungai Neraka bersembunyi. Anda mengharapkan saya untuk membunuhnya, jadi dia bersembunyi terlebih dahulu. Atau apakah dia telah meninggalkan Jenderal Kota Yudu dan meninggalkan Kota Yudu untuk hidupnya sendiri? Jitian Sing merenung sejenak dan berpikir bahwa kemungkinan kedua tidak besar. Kemungkinan besar, Komandan Stix bersembunyi. Oleh karena itu, dia terus berkeliaran di Istana Akhirat dan meluncurkan pencarian karpet. Seperempat jam kemudian, dia menemukan petunjuk. Sepuluh Master Domain keluar dari istana yang berbeda dan meninggalkan Istana Yu Ming pada saat yang sama. Setelah mereka meninggalkan pusat kota, mereka tetap bersikap rendah hati, menyembunyikan keberadaan dan nafas mereka, dan diam-diam bergegas ke sebuah rumah di selatan kota. Melihat pemandangan. Ini, Jitian Sing tertegun sejenak, lalu tiba-tiba menyadari dan menunjukkan senyuman penuh pengertian. Hahaha Rubah Tua, Komandan Sungai Stix, sungguh licik. Siapa sangka dia tidak akan bersembunyi di Istana Dunia Bawah yang paling aman, tapi di pasar, jika dia tidak melihat sepuluh Master Domain menyerbu masuk pada saat yang sama. Jitian Sing melihat sepuluh Master Domain bergegas ke rumah kota selatan, dan menduga bahwa mereka diperintahkan untuk menemui Komandan Sungai Stix. Namun, Komandan Sungai Stix bersembunyi di pasar, bersembunyi di rumah biasa. Itu tidak terduga. Menurut pemikiran normal, Dewa Pedang memimpin pasukan aliansi pemberontak, memakan banyak korban, akhirnya menghancurkan kota Yudu, dan pasti akan langsung menuju ke Kuil Yu Ming. Pada saat itu, 20 ribu pasukan Garni Sun dan 200 raja kuat yang ditempatkan di istana Yu Ming pasti akan melawan dengan seluruh kekuatan mereka. Namun, Komandan Sungai Stix yang bersembunyi di pasar akan diabaikan oleh aliansi pemberontak, sehingga ia dapat melarikan diri dari kota Yudu. Sudah terlambat untuk mencari dan memburu istana Dewa Hantu setelah aliansi pemberontak menaklukkan Kuil Yu Ming dan menemukan bahwa Komandan Sungai Stix hilang. Jurus Komandan Sungai Stix ini sungguh cerdik dan berani. 4249 Untungnya, Ji Tian Xing memasuki kota Yudu terlebih dahulu dan mencoba membunuh Komandan Sungai Stix. Jika Anda menyerang kota Yudu selangkah demi selangkah, menduduki Kuil Yu Ming, lalu membunuh Komandan Sungai Ming, Anda pasti akan terjebak dalam perangkap. Pada saat itu, meskipun Dewa Pedang dapat merebut kota Yudu dan menguasai seluruh Pulau Samsara, ia tidak akan mampu membasmi akarnya. Komandan Sungai Stix melarikan diri dari surga, meskipun dia tidak berani membalas dendam, itu juga masalah besar. Dengan kotanya, pikiran dan kemampuannya, Raja Dewa yang kuat tidak dapat bersaing dengannya. Hanya Ji Tian Xing, yang memiliki kekuatan lebih kuat dan pikiran lebih berhati-hati, yang dapat menghancurkan rencana Komandan Stix. Sua. Ji Tian Xing dengan tegas meninggalkan Istana Dunia Bawah, mengikuti para Master Domain secara diam-diam, dan bergegas ke sebuah rumah di kota selatan. Qianlon dan kepala suku Kui yang tinggal di dunia Zongnai tidak tahu apa yang terjadi. Mereka berada dalam kabut. Penasaran, keduanya tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya kepada Ji Tian Xing dengan suara rendah, apa yang terjadi, mengapa mereka tidak terus mencari jejak Komandan Sungai Stix. Ji Tian Xing memberikan balasan, tapi tidak ada penjelasan, biarkan saja mereka melihatnya baik-baik. Sesaat kemudian, Ji Tian Xing mengikuti pemilik Domain dan tiba di sebuah rumah di selatan kota. Terlihat seperti rumah yang sederhana dan sederhana, namun interiornya sangat indah dan mewah, serta kekuatan pertahanannya juga sangat kuat. Tidak hanya 500 penjaga elit yang menjaga area ini, tetapi juga lebih dari 30 Raja Dewa yang kuat, baik secara terbuka maupun sembunyi-sembunyi, mengintai di mana-mana. Selain itu, dua panglima tentara terlarang Kerajaan Allah juga ada di sini. Selain 10 pemilik Domain yang baru saja tiba, ada 45 Dewa Kuat berkumpul di rumah yang tampak biasa ini. 10 Master Domain yang menyamar, setelah banyak pemeriksaan dan verifikasi identitas, memasuki ruang rahasia bawah tanah rumah tersebut, dan akhirnya bertemu dengan Komandan Sungai Stix. Komandan Sungai Stix yang kurus dan berambut abu-abu, mengenakan jubah abu-abu, napasnya lebih suram, jauh lebih tua dari setengah tahun yang lalu. Di ruangan gelap, dia duduk di singgah sana pertama dan diam-diam menutup matanya. Dia berdiri di kedua sisi pedang, seperti dua penguasa pedang. Setelah memasuki ruang rahasia, 10 Master Domain melepaskan kamuflase mereka satu demi satu, menunjukkan warna asli mereka dan memberi hormat kepada Komandan Sungai Stix. Setelah kedua belah pihak bertemu, 10 Master Domain dibagi menjadi dua kolom, dan Komandan Sungai Stix mulai membahas masalah tersebut. Dia pertama kali menanyakan tentang 10 Master Domain, situasi pertahanan di kota, dan informasi intelijen dari semua lapisan masyarakat. Selanjutnya masyarakat mulai membicarakan pengerahan pertahanan, peleton dan lain sebagainya. Suasana di lapangan sangat menyedihkan dan berat, dan semua orang merasa berat. Mereka tidak optimis terhadap pertempuran menentukan yang akan datang dan terlalu khawatir. Pintu kamar rahasia ditutup dan dilindungi oleh barisan besar. Di luar gerbang, ada empat dewa kuat yang menjaganya. Ji Tian Xing sampai di gerbang dan akhirnya tidak perlu bersembunyi. Dia mengambil tindakan tegas dan menggunakan keterampilan sihirnya untuk menyerang dan membunuh dua penjaga yang kuat. Pada saat yang sama, dia membuka dunia batin jam dan melepaskan pemimpin klan Qianlon dan Kui untuk menyerang dan membunuh dua dewa lainnya. Wah! Bang-bang! Setelah suara cahaya pedang menembus langit dan dua suara tumpul, keempat penjaga gerbang jatuh ke tanah di tempat, memercikkan darah lima langkah. Ji Tian Xing menyerang dan membunuh kedua dewa tersebut, keduanya berakibat fatal dengan satu pukulan, dan bahkan keilahian mereka pun hancur. Namun, kepala dan leher kedua raja itu dipotong, tubuh mereka dihancurkan, dan dewa mereka masih hidup. Ji Tian Xing membuat dua lampu pedang, dan kemudian membunuh kedua dewa tersebut. Dan tidak ada keraguan bahwa ada suatu gerakan, gelombang kekuatan ilahi yang dahsyat. Komandan Sungai Ming dan 10 Master Domain di ruang rahasia tiba-tiba terbangun dan dengan cepat mengakhiri diskusi untuk menyelidiki situasi di luar ruangan. Ji Tian Xing juga tidak keberatan, dan tanpa ampun meninju pintu kamar rahasia. Boom! Dengan suara gemetar bumi, pintu kamar rahasia hancur berkeping-keping di tempat, dan sebuah lubang besar diledakkan dari barisan pertahanan. Debu berceceran ke seluruh ruangan, membuatnya keruh. Tiba-tiba, Komandan Sungai Stix mengencangkan pupilnya dan berubah menjadi bayangan gelap dan terbang ke sudut kamar rahasia tanpa ragu-ragu. Di sudut kamar rahasia yang tampak kosong, sebenarnya ada pintu rahasia menuju ke kamar rahasia. Susunan altar di bawah tanah. Itu adalah susunan teleportasi, terhubung langsung dengan kota Yudu. Itu dapat ditransmisikan ke benteng yang jaraknya jutaan mil. Sepuluh Master Domain tidak bereaksi, tetapi mereka terkejut melihat Komandan Stix melarikan diri dari kamar rahasia secepat hantu. Pada saat ini, Ji Tian Xing juga berubah menjadi cahaya kemasan dan terbang ke ruang rahasia, terbang di atas kepala sepuluh Master Domain untuk mengejar Komandan Sungai Stix. Kecepatan pemimpin Klan Qianlon dan Kui agak lambat. Setelah Ji Tian Xing bergegas masuk ke kamar, di kamar rahasia, mereka langsung tercengang. Sua! Ji Tian Xing telah melewati lorong gelap di sudut ruang rahasia untuk mengejar Komandan Sungai Stix. Kedua leluhur itu tercengang di tengah ruang rahasia. Mereka menatap langsung ke arah mereka oleh sepuluh Master Domain. Semuanya kaku dan malu. Ini sudah berakhir. Ide ini terlintas di benak kedua Patriark pada saat yang sama. Setelah menarik napas, sepuluh Master Domain akhirnya kembali dari keheranan mereka. Mata mereka terfokus pada dua leluhur. Setelah mengenali identitas mereka, mata dan ekspresi mereka menjadi aneh dan rumit. Beberapa Master Domain menunjukkan niat membunuh mereka atau memberikan senyuman dingin rasa kasihan. Para Dewa Pedang tidak dapat terprovokasi oleh mereka. Tidak bisa dua Patriark Klan Kuno dan sepuluh Master Domain mereka masih belum. Melihat ini, sepuluh Master Domain mengungkapkan potensi mereka untuk membunuh, dan mereka segera mulai mengepuh mereka. Kedua Patriark sedang terburu-buru untuk membantu diri mereka sendiri. Hahaha. Kepala Klan Kian Lon mengeluh tanpa henti di dalam hatinya, tapi dia tidak menunjukkan rasa takut di permukaan. Dia juga tertawa dengan momentum yang besar. Dewa Pedang benar-benar bijaksana. Saya kira kalian datang ke sini larut malam untuk menemui Komandan Sungai Styx. Saya tidak menyangka akan terjadi demikian. Ayo pergi. Aku akan meminta Dewa Pedang untuk mengampuni nyawamu. Kepala suku dari keluarga Kui juga menanggapi, dan dengan cepat memasang postur bangga dengan sikap tinggi dan semangat. Dia mencibir pada sepuluh Master Domain dan berkata, kamu tidak bisa memikirkannya. Haha menunggu Dewa Pedang memimpin pasukan untuk menyerang kota Yudhu. Lalu kedua pasukan itu bertunangan. Kamu sangat naif. Semua itu konspirasi dan rencana Komandan Styx berada di bawah kendali Dewa Pedang. Dewa Pedang telah mengejarnya. Komandan Sungai Styx akan segera mati. Jika kamu tidak ingin mati, tetaplah di sini, dan ketika Dewa Pedang kembali, kamu akan segera menyerah. Jelas bahwa kedua leluhur itu dikelilingi oleh sepuluh Master Domain dan berada dalam bahaya. Tapi mereka begitu sombong sehingga seolah-olah mengepung sepuluh Master Domain. Sepuluh Master Domain ingin memulai, tetapi mereka semua ragu-ragu ketika melihat reaksi kedua Patriark. Apakah Dewa Pedang akan datang? Ya Tuhan, Komandan Utama khawatir Dewa Pedang akan menyelinap ke kota Yudhu dan membunuhnya terlebih dahulu. Aku tidak menyangka dia benar. Cahaya keemasan yang baru saja lewat adalah Dewa Pedang. Saya tidak bisa melihatnya dengan jelas di depan mata saya. Sepuluh Master Domain saling memandang. Dan semuanya berada dalam kebingungan. 4.250 Reputasi Dewa Pedang terlalu buruk, sehingga ratusan juta orang memujanya, sehingga Raja Dewa yang tak terhitung jumlahnya kagum dan hormat. Bahkan sepuluh Master Domain, meskipun mereka adalah Dewa Superior, sangat takut pada Dewa Pedang. Dulu, Dewa Pedang belum ditemukan. Semua Master Domain tidak melihatnya secara langsung, jadi mereka hanya kagum. Saat ini, Dewa Pedang baru saja lewat dan sedang mengejar komandan sungai Styx di bawah tanah. Ketika Dewa Pedang telah memecahkan komandan sungai Styx, dia akan datang dan membunuh mereka. Mengapa sepuluh Master Domain tidak panik? Reaksi pertama adalah segera melarikan diri. Semakin jauh dari Dewa Pedang, semakin aman. Tapi para Master Domain ini semuanya adalah orang-orang berpangkat tinggi, generasi yang berpikiran hati-hati, tidak akan gegabuh dan impulsif. Mereka segera memikirkan sebuah pertanyaan. Karena Dewa Pedang sendiri yang melakukannya, pasukan di bawah Dewa Pedang pasti bersembunyi di luar kota Yudhu. Begitu mereka melarikan diri dari Yudhu, mereka terjebak dalam jaring. Tidak ada keraguan bahwa jumlah mereka akan dihancurkan sampai mati. Anda tidak bisa melarikan diri, Anda tidak bisa tinggal. Beberapa Master Domain berada dalam kekacauan. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Tentu saja, ada juga dua Master Domain yang ingin menangkap kedua Patriark tersebut dan menggunakannya sebagai ancaman untuk menyelamatkan nyawa mereka. Tapi kalau dipikir-pikir, mudah untuk menangkap kedua leluhur itu, tapi sulit untuk mengatakan apakah mereka bisa mengancam Dewa Pedang. Setelah kamu melakukan itu, kamu akan benar-benar bermusuhan dengan Dewa Pedang. Sulit untuk tidak mati. Jadi, kedua pemilik Domain tersebut segera melepaskan ide tersebut. Melihat para Master Domain ini terkejut, mereka tidak berniat melakukan apapun untuk saat ini. Kian Lon dan kepala suku Kui saling memandang dan menghela nafas lega. Namun, beberapa Master Domain hanya ragu-ragu dan menimbang, dan tidak meletakkan senjatanya. Mereka masih mengepung mereka dan merasa gugup. Kedua Patriark hanya bisa terus membujuk dan mengintimidasi, berharap satu sama lain bisa melepaskan gagasan mengambil risiko. Jika Anda dapat membujuk 10 Master Domain untuk menyerah tanpa melakukan apapun, itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Oleh karena itu, kepala suku keluarga Kui menggunakan kevasihannya dan mulai menyerang 10 Master Domain. Penguasa Alam, Anda pasti tahu bahwa Komandan Sungai Stix tidak akan pernah bisa menjadi lawan Dewa Pedang. Kota Yudu ditakdirkan untuk jatuh, dan Pulau Samsara juga ditakdirkan untuk dikendalikan oleh Dewa Pedang. Anda mempertaruhkan hidup Anda, Anda tidak dapat mengubah hasilnya. Bahkan jika Anda mulai sekarang dan membunuh ini dan pemimpin Klan Kianlon, itu tidak akan mempengaruhi situasi secara keseluruhan sama sekali. Dewa Pedang Dewa akan segera membunuh Komandan Sungai Stix, dan pasukan aliansi pemberontak kita akan menyerang dan membunuh Kota Yudu. Setelah kamu melakukannya, kamu akan terdaftar sebagai musuh oleh aliansi pemberontak, dan kamu ditakdirkan untuk mati di bawah Dewa Pedang. Jika kamu tertangkap dengan tangan terikat, kamu masih bisa menyelamatkan nyawamu. Pada saat ini, 10 Master Domain telah tenang. Mendengar kata-kata kepala suku Klan Kui, semua Master Domain mengerutkan kening dan menunjukkan kecurigaan, ekspresi dan mata. Apa yang kamu bicarakan? Akankah Dewa Pedang melepaskan kita? Kami adalah hamba Dewa Yuming. Jika Dewa Pedang ingin menguasai Pulau Samsara, bagaimana mungkin kami tidak akan selamat? Jangan bicara omong kosong, kalian semua menunda taktik. Jangan bicara omong kosong, lagi pula kita semua sudah mati. Lebih baik membunuh kalian dan membunuh kalian berdua bersama-sama. Pada saat yang sama, beberapa Master Domain juga mengepalkan pedang mereka, dan tubuh mereka meledak dengan roh pembunuh yang ganas. Kedua leluhur itu cukup gugup, namun tenang dan terus membujuk satu sama lain. Semua yang kamu katakan itu benar. Kenapa kamu tidak mempercayainya? Dewa Pedang telah mengatakan sebelumnya bahwa Master Domain seperti kamu memiliki identitas yang berbeda. Selama kamu menyerah secara sukarela, kamu akan bebas dari kematian. Mereka yang berkinerja baik bahkan bisa dibebaskan dari hukuman dan terus menjadi Master Domain. Dalam kegelisahannya, pemimpin klan Qianlong mengatakan kebenaran dengan hati yang lurus. Tapi begitu dia berbicara tentang bagian kuncinya, dia dihentikan oleh kepala suku Kui, yang mengedipkan mata padanya dan berkata, bagaimana kamu bisa begitu ceroboh, bagaimana kamu bisa mengungkapkan detailnya. Ekspresi. Pemimpin klan Qianlong menanggapi ini dan berhenti berbicara. Wajahnya penuh penyesalan. Tampaknya dia juga sangat tertekan dan menyesali kegagalannya menjaga rahasia. Namun, 10 Master Domain mendengarkan dengan tulus, dan mata mereka berbinar dalam sekejap. Selama kita menyerah, kita akan bebas dari kematian. Mereka yang berperilaku baik dapat dibebaskan dari hukuman dan bahkan terus menjadi Master Domain. Qianlongquo, apakah kamu serius? Tanda tanya petik 2. Qianlongquo, kamu harus sangat jelas bahwa ini berhubungan dengan hidup dan mati setiap orang. Kalian harus mengatakan yang sebenarnya kepada kami, atau kami lebih memilih bertarung sampai mati daripada membunuh kalian berdua terlebih dahulu. Jika kalian tidak memberitahuku, kami akan bertanya pada Dewa Pedang dan menghadapinya secara langsung. Jelas sekali, di hati 10 Master Domain, kesetiaan kepada Kaisar Dewa Yu Ming dan Komandan Sungai Stix bukanlah yang pertama. Kehidupan mereka, dan apakah mereka dapat mempertahankan posisi pemimpin domain, adalah yang paling penting. Untuk membuat mereka menyerah kepada Dewa Pedang, pertama-tama mereka harus menyelamatkan nyawa mereka. Jika mereka bisa bebas dari hukuman, tidak perlu membayar harga apapun. Jika para Dewa Pedang murah hati dan dapat mempertahankan posisinya sebagai Master Domain, itu akan menjadi kejutan. Oleh karena itu, mereka sangat ingin mengetahui apakah pemimpin klan Qianlong mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Jika pernyataan pemimpin klan Qianlong benar, maka mereka tidak perlu khawatir. Mereka bisa langsung menyerah saat melihat Dewa Pedang. Jika kepala suku Qianlong berbohong dan menipu mereka, akan terlambat untuk membunuh Qianlong dan kepala suku Kui, lalu melarikan diri. Di hadapan sepuluh pasang mata yang panas, tajam, dan bermartabat, pemimpin klan Qianlong menunjukkan senyuman pahit yang tak berdaya, menggaruk kepalanya dan bergumam, mulutku yang patahlah yang tidak aku ucapkan melalui kepalaku. Sekarang, Dewa Pedang pasti akan menghukumku. Kepala suku Kui juga menghela nafas, menepuk undaknya, dan menghiburnya, Kepala suku Qianlong, kamu begitu berterus terang sehingga kamu tidak bisa menyembunyikan sesuatu di dalam hatimu. Itu karena Dewa Pedang mengetahui temperamenmu bahwa aku akan menemanimu. Pada awalnya, Dewa Pedang memberi kami dasar ini, dan biarkan kami merahasiakannya. Sebaiknya kamu oh. Baiklah, jika waktunya tiba, Dewa Pedang akan menyelidikinya dan aku akan membantumu memohon. Setelah mendengarkan kenyamanan kepala suku Kui, kepala klan Qianlong jauh lebih baik. Sepuluh Master Domain, mendengarkan percakapan mereka dan melihat ekspresi serta reaksi mereka, memahami alasan dan prosesnya. Ternyata Dewa Pedang memang mengatakan hal itu. Dewa Pedang menyampaikan pemikirannya kepada beberapa leluhur klan kuno, tetapi memerintahkan mereka untuk merahasiakannya dan tidak mengungkapkannya sesuka hati. Baru saja, pemimpin klan Qianlong berada dalam situasi berbahaya. Dia tidak terburu-buru menahan diri, yang mengungkapkan kebenaran. Melihat reaksi Qianlong dan kepala suku Kui sepertinya tidak berpura-pura, sepuluh Master Domain merasa lega. Mereka saling memandang, dan dengan cepat menyampaikan suara untuk mendiskusikan apakah akan mengaku kalah dan menyerah. Saat ini, terjadi ledakan keras dari dalam bumi. Tanah di bawah kaki semua orang berguncang hebat, dan beberapa retakan lebar pecah. Jelas sekali, itu adalah hasil pertarungan antara Dewa Pedang dan Komandan Styx. Terima kasih telah menonton!